Intro Sebanyak 50 personil TNI Angkatan Darat dari Batalion Infantri Raider khusus 136 Tuas Sakti Batam, Kepulauan Riau ditambah dengan 15 anggota TNI dari Koramil 02 Batam Barat dikerahkan untuk membantu 17 personil Manggala Agni Daerah Operasional Batam dalam upaya memadamkan sisa-sisa api pada kebakaran hutan lindung di kawasan Tanjung Riau, Batam Tim gabungan akan melakukan penyisiran dan pemadaman sisa-sisa api di area kebakaran hampir seluas 40 hektare Komandan Rayon Militer 02 Batam Barat Kapten Infantri Robinson Sitingjak mengatakan misi yang dilakukan adalah dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat terhadap kelestarian hutan sebagai penopang utama kebutuhan air baku warga Batam Jadi misinya bagaimana api tersebut sampai mati karena kemarin heli sudah jalan, sudah main perkiraan kami masih ada di terjadi itu untuk bagaimana apinya habis ini misi kami supaya jangan lagi nanti terjadi kebakaran hutan di Tanjung Riau dari naik-naik ke atas, nanti lagi menaik bagaimana api tersebut tuntas mati jangan sampai ada lagi kebakaran yang lain itu ini harapan kami termasuk kepada kadaopnya Batam Sementara itu Kepala Manggala Agni Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah Operasional Batam Kepulauan Riau, Ihsan Abdillah mengatakan sejauh ini secara bergiliran sebanyak 29 personil Manggala Agni siang dan malam berupaya memadamkan api di kawasan hutan lindung namun dengan kondisi medan yang sulit dan luas, pihaknya membutuhkan bantuan dari TNI untuk membantu melakukan pemadaman sisa-sisa api kita lakukan pemadaman selama 6 hari dan juga kita turunkan helikopter dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk api-api besarnya sudah mati, tetapi ini kan luas jadi pasti akan ada tinggal api-api sisa yang akan, kalau seandainya panas, pasti akan hidup lagi jadi karena itu kita membutuhkan personil yang banyak dari TNI, khususnya dari Raider dan juga Koramel Kecematan Sukupang dan anggota kita 17 orang, kita akan menyisir hutan ini ini betul-betul kita pastikan padam 100% kita akan menggunakan peralatan tangan mulai dari jet shooter nanti setelah itu dari ranting-ranting pohon yang ada di lapangan nanti ini kita tidak melawan api besar, karena pagi ini apinya kecil jadi karena itulah kita lawan musuh itu di saat dia lumah kebakaran yang terjadi sejak 9 Februari lalu hingga kini masih meninggalkan sisa-sisa titik api meskipun upaya pemadaman telah dilakukan dengan mengerahkan 8 unit mobil pemadaman kebakaran dan 1 unit helikopter penyebab kebakaran di area hutan lindung kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Teribrata TV Salam Teribrata tapi begini yang bisa menyebabkan jadi kebakaran lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati